Intro Yes halo guys balik lagi di channel gue Chris Lugut ya Channel ini guys halo guys sekarang gue akan react lagi balik lagi ke EXO guys Tapi ini temen-temen ngasih link yang number 5 nih guys Exploration in Soul yang judulnya Sain guys Ini EXO gue ngomongin EXO guys ya Ini gue udah pernah react nih guys di beberapa konser yang di Exploration Zaman dahulu kalah balik lagi guys Cuman yang Sain gue punya albumnya guys ya Cuman gue baru denger secara studio recordingnya guys Tapi belum pernah live ya guys Kita denger langsung live-nya Tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys Oke guys ini gue belum buka guys ya Bentar kita buka dulu guys Sabar ya guys Cepelok Nah oke ini gue udah buka guys ya EXO PLANET NUMBER 5 EXPLORATION IN SOUL SIGN Ini kalo gak salah nih albumnya dari Don't Mess Up My Tempo guys ya Oke guys kita langsung react aja guys Ini baru di upload sih Ini oh enggak nih ini Kayaknya baru di uploadnya tahun 2020 Kayaknya nih album-album 2015-2017 Kalian bisa bantu diri tulis di komentar guys Kita langsung aja react guys EXO PLANET NUMBER 5 EXPLORATION IN SOUL Yang judulnya SIGN Plok Oh set Oh Ini dia guys Ini maksudnya nih Kenapa gue suka sama EXO guys Musiknya tuh agresif banget Kalo musik-musiknya kayak begini guys Ini gue gak tau nih yang produce siapa nih Antara si Aldia Noise Atau gak si Adrian McKinnon guys ya Tapi gue suka banget nih pemilihan soundnya Jadi tuh agresif banget dattt, datt, datt, datt Tolong guys, ini sempurna banget sih Awalnya Panggungnya ya guys Abis ini kita absent guys Oke, ini depan langsung seun guys Ini bekyun Ini kayaknya dijelas, ini canyol guys Ini chen, blacknya gue belum tau Ini kayaknya cuma dua, ga, pat, mak 6, dari kaki Oke lanjut Salah pencet guys, oke lanjut lagi oke guys ini live jelas guys ya tadi ada pici sedikit ini mau buktikan lagi kalau EXO gue gak pernah denger yang lip sync guys lanjut oke nice chance ya ini baju motor-motoran jelas dari konsep albumnya Don't mess up my tempo karena Don't mess up my tempo itu kan konsep albumnya speedometer ya depannya guys ya udah pasti motor-motoran guys oke oke Suho ya oke ini berarti asumsi gue dia udah wamil guys ya Lay udah lagi gak ada ya guys ya sama Syumin oh ini nih ini rambut favorit gue di perawakan yang canyol nih guys asli pas banget ya disini oh nice gila chance ya sambil jalan tuh kan badan bergetar guys ya tapi vokal dia bisa stabil gila ya asli sudah sorry guys gue contohin memalukan ini gue suka guys notasinya sama rhythm section Tetet tet tet, tetet tet, tetet, tetet, tetet. Cuma vokal yang berubah guys ya. Notasi vokal. Yeah Oh, nice. Ibas lainnya tetet, tapi ada yang jalan kayak scene bass gitu guys. Dia lebih nge root chord nih guys. Ya itu berasa guys ya Pas dia Suho nyanyi tuh ada explosive disitu Di gini ya Ya Explosive Dan Suho itu gue juga suka guys ya Vokalnya kayak gue pernah bilang guys Vokalnya klasik banget guys Jadi ini warnanya rada berbeda dengan member-member yang lain guys Suho guys ya Oh ding ding Oh Gila serius nih gue kangen banget nih Exo gue berharap sih comeback dengan formasi yang lengkap guys ya Udah disini Gila Sehun gue suka banget Semenjak dia nge-rap di Don't Mess Up My Tempo Eh bukan eh Don't Mess Up My Tempo Oh itu keren banget guys Udah disini juga nih Wow Kai Walaupun dia main dancer guys ya Eh lead dancer apa main dancer sebutan guys Tapi vokalnya gue lampa-lampa naksir guys ya Emang vokalnya Kai loh guys Nih Oh nice Gila guys ya Vokalnya mereka tuh cukup banget Musiknya tuh yang agresif Sebenernya lebih ngerock guys ya Lebih rock gitu Cuma vokalnya yang cenderung lebih halus Tapi nyambung Blend gitu loh guys Iya gak sih Oh yes Oh kalau Chen Chen emang rocker kan deh Oh chordnya bagus Wiss bapak ganteng Thank you guys Nah ini waktu kemarin gue react moonlight guys Itu kan kayaknya Temen-temen gue bantu jawab di komentar Bahwa mereka emang udah lagi full padat banget Mereka live gitu segala macam guys ya Jadi mungkin mereka udah berlatih guys ya Udah terlatih banget Nih kayaknya udah lebih 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 Apa baru lah guys ya Lebih update Jadi vokalnya mereka kualitasnya lebih Lebih terjaga dan gak Gak terlalu banyak ngos-ngosan guys Ini disini guys Lumayan pitch perfect juga nih guys Oh nice tuh kan Liukan nih Ini baru bekyun Ini baru bekyun Liat guys Riven Run sih disini guys Eh 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 liuk liuk Itu dia baru nada pas Ganteng Oh nice Gila bekyun ngeri disini guys Liat nih lagi guys Oh Asik Keren sih Ini band emang bisa dibilang legend juga sih guys Maksudnya gue walaupun gue baru newbie banget Gue baru reaction EXO Terus sekitar bulan Juni 2020 guys ya Terhitung baru lah guys Sebelum sampe setahun Tapi gue udah ngerasa nih Mereka emang worth it banget guys Untuk didengar dengan kualitas musik Yang mendukung juga gila banget Produser semuanya Vokal director dan Masing-masing kualitas dari member Itu juga gila guys Capet lo band lagu kayak gini guys Sambil ngedance loh Kan sati Ilmu nya tinggi guys Gila ini Gila ini orang Gila ini orang Gue suka banget timbre vokalnya guys ya Dia nih Gila Wah gila Gue disini lagi sih guys Gue dengerin sekali lagi guys Sorry guys Jangan marah guys Tapi ini Dia penempatan dengan Itu feel Nge-feel banget guys Nge-blend banget Lagi guys Ayo Lece Yes Gila guys Gila guys Swag banget Dimana lu Jadi swag Lu swag banget Walaupun muka lu merah disini Gila Asing Gila pas Dang gitu dance-nya Gila gue kayak bocah guys Tapi emg keren guys Sikat Wuh Wah Keren dance-nya juga Ini Dance, music, vokal Semua nge-blend banget dari tadi guys Ini gila Jadi ada aksen-aksen yang diberhentiin Itu yang bikin kita jadi makin Mau denger terus guys Gila gue semangat banget Gue denger Wuh Waduh Gila mereka punya rapper Tampan-tampan guys Seho naman chanyol Ini sakti sih Gila Asik Wuh Itu tuh Gue gak tau deh guys Dia Emang beda guys Makanya gue ngebiasin Ngebiasin banget dia Si P-nya ya Dia Liat nih Vokalnya tuh kayak gue bilang Ada auto-kompress Dan dia kayak Kayak gimana suara ya Aduh gue bukan vokalis Gue sebutannya binteng kali guys Ngongong gitu loh Bahasa gue aneh guys Sorry guys Oh my god Teren banget Nih isian Wah Wah gila Wah gila Asik Keren sih Ini keren Gila stabil banget ya Mereka ekspresin muka-muka juga guys Ini kayaknya gue asum sih abis Ya abis ya guys Gue pause dulu Kita zoom muka gue dulu guys Ya kan Nah ini pasti gue ngebiasin lagu guys Ini dari segi komposisi Pemilihan sound Vokalnya Mikrofonnya Ini ada eksplosif Cuman gak terlalu mengganggu lah Itu cuman di tengah-tengah Pas dimainkan suho guys ya Itu ya itu Wajar banget guys Maksudnya orang FOH Pasti ada Jazz-jazz lagi Di setiap lagu guys ya Walaupun mereka udah Apa kayak Apa namanya Gladiressik lah ya Berarti sound Check sound Tetep harus dia jazz lagi Pas lagi penonton penuh Sama penonton kosong Kan beda guys ya Rasanya guys Karena kalau banyak manusia Biasanya lebih keredam suaranya Kalau misalnya ruangan kosong Biasanya lebih Dang-dang Lebih banyak reverb guys Ya itu masalah Orang FOH lah Soalnya engineer lah guys Oke guys Gue tunggu lagi Apa reaction Gue tunggu lagi guys Kalian punya rekomendasi lagi guys Karena gue jujur Gue makin seru banget Ini lagu-lagunya Exo tuh emang gak pernah gue bosan guys Sampai sekarang gue masih denger Kok yang namanya Groll Don't mess up my tempo Call me baby Segala macem Sebutin lah guys Gue masih berdengar-dengar Karena gue Banyak referensi Yang gue ambil dari lagu-lagu itu Untuk musik kompos Ke musik idiom Bahkan untuk pop Ya kayak my days Apa my My December Terus lagu-lagunya yang Slow-slow guys Yang winter termasuk Itu keren-keren banget Untuk referensi Untuk kalian denger Dikmatin enak Dibuat referensi Buat apa Buat bikin lagu lagi Bukan untuk dicontek guys Itu juga enak guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa like Share dan komen di video Jangan lupa pencet tombol Sebrek yang banyak guys Biar gue makin semangat Untuk nge-reaksnya Bye bye Jangan lupa like